Oke, kali ini kita mau sedikit spill lemari mikroskop lemari khusus atau mikroskop kabinet lemari untuk menyimpan mikroskop apabila Anda adalah pengelola laboratorium pendidikan di sekolah-sekolah atau di fakultas kedokteran atau di laboratorium biologi jurusan prodi biologi tentu akan sangat menjadi sebuah PR ketika memiliki mikroskop yang jumlahnya banyak tapi belum bisa menyimpannya secara baik dan benar Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana lemari mikroskop yang sudah mendekati Oke, bagaimana lemari mikroskop yang ideal untuk penyimpanan mikroskop Nah, ini adalah lemari mikroskop yang kami produksi sendiri terbuat dari bahan metal dan pintunya ini menggunakan kaca ya tiap raknya ini dia mampu menahan beban hingga 150 kg terus lemari ini juga untuk ukuran mikroskop yang disimpan itu jika ukuran mikroskopnya setara Olympus CX22 atau Euromax Icecope Olympus CX33 itu muat 12 unit atau Leica DM500 itu bisa menampung sebanyak 12 unit mikroskop Nah, lemari mikroskop ini juga punya kelebihan di antara lain yang pertama, lemari ini sangat bagus karena desainnya yang estetik gitu ya dan dia memiliki fitur diantaranya adalah pengatur suhu otomatis kami menggunakan sistem termostat yang mengatur nyala lampu kami disini menggunakan lampu LED warm white ya mengapa? karena kami tidak menggunakan lampu yang terlalu terlampau panas dan hangat untuk menjaga mikroskop yang disimpan itu tidak mudah atas jadi bagian-bagian seperti karet terus bagian plastik ini tetap awet ya namun suhu bisa tetap ditingkatkan harapannya adalah kelembaban atau humidity di lemari ini bisa tercapai ke kondisi yang ideal selain itu, mikroskop ini juga dilengkapi dengan termohigro ala termohigrometer nah, kami menggunakan ala termohigrometer ini untuk memantau kondisi kelembaban atau humidity di dalam lingkungan lemari ini apakah sudah ideal atau belum jadi Anda sebagai pengelola laboratorium bisa mengontrol kondisi harian atau bulanan lingkungan tempat penyimpanan mikroskop tujuannya adalah kita bisa meminimalisir proses terjadinya atau tumbuhnya jamur yang dapat merusak lapisan lensa dan mengganggu pengamatan pada mikroskop berikutnya adalah kelebihan dari lemari ini adalah kami menggunakan sistem perkabelan yang sangat aman jadi disini kami menggunakan listrik 220V dan kami pastikan semua sambungan kabelnya itu dibuat secara standar nasional yang sangat baik dan aman untuk digunakan lemari ini juga memiliki kelebihan bisa disetting ya jumlah rak dan ambalannya artinya bapak ibu bisa memesan dari awal sesuai dengan kondisi dan jumlah mikroskop di sekolah bapak ibu nah contoh di belakang sini ada lemari untuk sekolah menengah atau SMP SMA yang ada di Indonesia apabila di sekolah banyak menggunakan mikroskop tipe monokuler seperti ini nah ini bisa menampung per ambalannya atau per kompartemen ini sekitar 5-6 mikroskop sebenarnya bisa lebih kalau dibikin 2 baris tapi idealnya itu 6 ya jadi dikali 4 bisa masuk 24 nah untuk buat tanya-tanya lebih lanjut dan brosur mengenai lemari penyimpanan mikroskop ini teman-teman bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar kalau teman-teman tertarik dengan lemari mikroskop ini bisa menghubungi kami di instagram cakrawal mikroskop atau di tokopedia kami untuk pemesanan lainnya seperti siplah blibli kami juga melayani terima kasih atas kunjungan Anda sampai jumpa lagi di video berikutnya see you next time